Hai Dalam pandangan ahli kebatinan ayat kursi disebut-sebut pula dengan istilah Umul ilmi atau induknya ilmu, sedangkan menurut ahli hikmah menyebut ayat kursi sebagai umul mahabbah atau induknya pengasian Sedangkan yang terakhir menurut ahli mistik kejawen mereka menyebut ayat kursi dengan istilah segoro ilmu atau lautnya ilmu Memang dengan banyaknya manfaat yang terkandung dalam ayat kursi Maka tidak heran bila sejak zaman dahulu kala hingga sekarang ini para ahli kebatinan berlumba ingin mendapatkan inti sari kekuatannya Fadillah dan Kasiat Ayat Kursi Siapa yang membaca ayat kursi dengan istiqomah setiap kali selesai sembah yang fardu Setiap pagi dan petang, setiap kali masuk rumah atau pasar, setiap kali masuk ke tempat tidur dan musyafir Insya Allah akan diamankan dari gangguan syaitan dan kejahatan raja-raja pemerintah yang kejam Diselamatkan dari kejahatan manusia dan kejahatan binatang yang memundaratkan Terpelihara dirinya dan keluarganya, anak-anaknya, hartanya, rumahnya dari kecurian, kebakaran, dan tenggelam Barang siapa yang membaca ayat kursi selepas sembah yang fardu, Tuhan akan mengampunkan berusaha Barang siapa yang membacanya ketika hendak tidur terpelihara dari gangguan syaitan Dan barang siapa yang membacanya ketika ia marah, maka akan hilang rasa marahnya Abdur Rahman bin Auf menerangkan bahwa Ia apabila masuk ke rumahnya dibaca ayat kursi pada empat penjuru rumahnya Dan mengharapkan dengan itu menjadi penjaga dan pelindung syaitan Dapat mengaburkan pandangan musuh Cara mengamalkannya, buatlah garis lingkaran seraya membaca ayat kursi sebanyak tujuh kali Kemudian masuklah ke dalam lingkaran itu Dicaya pandangan musuh menjadi kabur tidak bisa melihat orang yang ada di dalam lingkaran Sehingga orang yang berada di lingkaran itu selamat dari ancamannya Dapat menyembuhkan penyakit gila atau ayan Untuk sakit gila, cara mengamalkannya Ayat kursi dibaca sebanyak 33 kali pada upun-upun orang yang sakit gila Itu seraya dihempus-hempuskan Insya Allah laka sembuh Bila belum ada perubahan, lakukanlah berulang-ulang ketika matahari akan terbit dan ketika akan terbenam Sedangkan untuk sakit ayan Cara mengamalkannya Ambillah segelas air lalu bacalah ayat kursi sebanyak 90 kali Dan tiap kali bacaan, tipkan pada gelas itu Kemudian diminumkan pada orang yang sakit ayan Insya Allah akan lega sembuh Jika belum berhasil, lakukanlah berulang-ulang dengan sabar dan dengan keyakinan yang penuh Dapat mendatangkan keselamatan dalam perjalanan Cara mengamalkannya Bacalah ayat kursi sebanyak 3 kali sebelum anda berangkat dalam suatu perjalanan Insya Allah dalam perjalanan anda nanti selalu dalam perlindungannya Sehingga tidak akan menemui kesulitan dan kesukaran sampai anda pulang kembali Dapat mendatangkan segala macam hajat Cara mengamalkannya Bacalah ayat kursi 99 kali sesudah salat hajat dua rakat pada tengah malam Kemudian berdoa lah kepada Allah dengan menyebutkan hajat yang dimaksud Insya Allah dalam waktu dekat apa yang diajatkan itu akan segera terkabulkan Dapat membentengi diri dari gangguan setan Cara mengamalkannya Bacalah ayat kursi sebanyak 7 kali sebelum anda mengerjakan sesuatu perkara Nijaya Allah akan melindungi anda di dalam mengerjakan sesuatu itu dari gangguan setan Dapat menyembuhkan segala penyakit Cara mengamalkannya Tulislah ayat kursi pada kertas yang putih Kemudian dilebur dengan air suci Lalu airnya diminumkan pada orang yang sakit Lakukanlah berulang-ulang dengan harapan penyakitnya lega sembuh Insya Allah dengan jalan yang demikian ini Penyakit yang diberitanya akan segera sembuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!